Tersangka mafia minyak goreng rencananya akan diumumkan hari ini. Sejumlah nama calon tersangkanya telah diberikan Menteri Perdagangan kepada polisi. Menteri Perdagangan M. Lutfi telah mengantongi sejumlah nama calon tersangka mafia minyak goreng. Pada saat rapat kerja bersama Komisi 6 DPR, Lutfi mengatakan calon tersangka mafia minyak goreng akan diumumkan hari ini bersama penegak hukum. Langkah itu diambil Lutfi untuk memastikan mafia minyak goreng dapat ditindak hukum. Bahkan ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan kalah dari mafia minyak goreng. Saya, kita pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin. Baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri, maupun di-repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Sebelumnya, Lutfi mengklaim telah memberikan data terkait praktek mafia minyak goreng yang dimilikinya ke bares Krimabes Polri. Ia juga mengatakan, hari ini akan ada pengumuman para tersangka mafia minyak goreng yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Pemerintah, apakah pengumuman siapa mafia minyak goreng akan dirilis hari ini? Untuk mengonfirmasinya sudah darakan kami Nadia Raisa, langsung dari bares Krimabes Polri. Nadia, apakah sudah diumumkan mengenai mafia minyak goreng yang sebelumnya nama-namanya telah dikantumkan oleh Mendak? Ini sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah mengatakan telah mengantongi nama-nama terduga mafia minyak goreng dan juga telah mengirimkannya ke bares Krimabes Polri. Tetapi hingga saat ini, bares Krimabes Polri belum memiliki agenda untuk merilis nama-nama tersebut ataupun menetapkan nama-nama tersangka. Untuk lebih lengkapnya lagi, berikut keterangan dari Brikjen Ahmad Ramadan, Karopem Mas Diffumas Polri. Sampai saat ini, bares Krimabes Polri mendapatkan nama-nama terduga keterangan dari Brikjen Ahmad Ramadan, Karopem Mas Diffumas Polri. Sampai saat ini, ya, tentu, nanti kita lebih sedikit saja, kita sudah pasti. Tapi ada makhluk semangat, itu, saya, nyebut. Ini kalau sedikit, apa pendidang-pendidang ini, kita pasti diperintakan tidak. Jadi koordinasi terus selanjutnya, Pak? Tentu, ya, kita koordinasi bagaimana kita terkait dengan Polri dalam hal bisan gaspangan, harus bisa memastikan lancarnya meredaran, 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 meredaran. Kita harus bisa memastikan, bahwa, Widuzah Polri bisa, perunci terganti. Kebutuhan masyarakat, kebutuhan, disinilah meredaran, 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 meredalan, meredaran. Kita harus memastikan. Terima kasih. Terima kasih.